Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih Baik guys kali ini kita akan mereksan sebuah video Jangan kuliah di Malaysia Sebelum menonton video ini Nah ini dari PPI Malaysia guys channelnya Jadi buat teman-teman yang mau nonton video Video originalnya Langsung saja cek di deskripsi Dan juga subscribe channelnya Ataupun dukung terus channel PPI Malaysia ini Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke persatuan pelajar Indonesia Malaysia Oke Karena Kalau misalnya kalian Pengen ngerasain kuliah di luar Tapi gak jauh-jauh banget Dengan harga terjangkau Dapat international exposure juga Kampusnya juga bagus Rankingnya Dan bisa menambah Development dalam bahasa Inggris Dalam berteman Dalam semuanya lah pokoknya Boleh dicoba banget Malaysia Oke Jadi ini adalah Anak-anak Indonesia yang kuliah di Malaysia Halo perkenali nama ku Karissa Nama gua Aimean Bia Nama gua Muhammad Rizky Ananda Halo nama gua Nasya Gua Inun dari International Islamic University Malaysia Atau AAUM Majoring in Political Science Semester ke-6 atau tahun ke-3 Aku dari Monash University Malaysia Jurusan Psychological Science Sekarang lagi tahun ke-2 Dari Universiti Malaya Sekarang ngambil jurusan International Strategic Studies Semester ke-6 Gua dari Multimedia University Jurusan Marketing Semester ke-8 gue ya Lupa Abangnya agak lupa gitu Gue dari Universiti Utara Malaysia Jurusan International Business Dan sekarang gue Semester ke-8 Pengalaman menarik Lu selama kuliah di Malaysia Pengalaman menarik Selama kuliah di Malaysia itu Karena ini pertama kali Ini jawabannya ganti gak bakal ya Karena ini pertama kali gue kuliah di luar negeri Jadi gue ngerasa kayak Wah disini Diversity banget Kayak banyak banget orang dari International Student nya tuh Bukan cuma dari Indonesia Tapi banyak banget yang dari Arab Dari Afrika Dari Jepang pun ada kayak gitu-gitu Jadi menarik sih itu Disini Dari pengalaman ku sendiri So far nih Di tahun ke-2 ini Udah ngerasain 4 Tipe sistem pengajaran di kelas sih Ada lecture class Tutorial class Workshop Sama lab Kalau lecture itu kan kayak yang Kelas gede gitu kan Kalau tutorial tuh kayak maksimal 20 orang gitu lah Jadi kayak lebih fokus gitu Terus kalau workshop tuh Lebih kayak nge-apply knowledge kita gitu Jadi lebih banyak discussion Terus juga kalau lab ya lebih ke practical sih Terus Kalau di Monash itu kan Kita tuh diharuskan Tiap semester ngambil SKSnya tuh 24 SKS Karena tiap matul itu 6 SKS Jadi tugasnya tuh Lumayan challenging Tapi masih bearable kok Tenang aja Gue disini Selama kuliah Gue udah nyobain banyak part time Gue bilang Mulai dari Jadi kasir ya Kasir di Kemudian Gue jadi freelance talent juga Kemudian Baru-baru ini Gue jadi wartawan juga Kalau di Indo Mungkin gue gak bisa jadi wartawan gitu Karena saingannya banyak Organisasi Kalau buat anak indonesianya sendiri Ada PPIA UM Disitu kalau menurut gue Bondingnya dapet banget Karena gimana sih Kita di tengah-tengah Daerah lingkungan yang berbeda Disitu jadi Keluarganya dapet banget Dan kita juga sering Ngadain bonding kayak event Terus juga diskusi-diskusi Jadi Keluarganya dapet Terus kalau buat Organisasi internasional International community Kita juga ada Student union Terus MRC juga ada Itu juga sering Ngadain event Kayak Global 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 Umatic festival Nah itu kita juga Nunjukin culture-nya Kita masing-masing Dari negara yang berbeda Oh keren ya Organisasi banyak banget Emang Organisasi Dulu gue ikut PPI kampus PPI University Malaya Terus Gue ikut PPI Malaysia juga Selama dua tahun Itu beneran Membantu gue dalam Berkembang dan berteman Mempunyai koneksi Disini sih Karena Kalau misalnya Organisasi kayak gitu Beneran kayak Nambah Koneksi Nambah teman Ngikut Apa namanya Ngikut banyak Acara-acara yang Bisa membangun Self-development Jadi Kalau misalnya Keluar negeri Kayaknya Mesti banget Buat ikut PPI Atau Pesatuan pelajar Indonesia Di negara kalian Gitu Lu bisa bandingin Perbedaan kuliah Di Malaysia Sama Di Indonesia Oke Menurut gue Yang pertama Pressure-nya beda Apalagi kalau di IUM Itu emang Espektasinya Tinggi banget To be honest Jadi Selama gue kuliah Disana emang selalu Ditanamkan Belajar yang banyak Rajin baca Apalagi emang gue Political science kan Jadi emang ditutup Buat baca banget Artikel Jurnal Kayak gitu Terus Aspek yang lain Budget sih ya Jadi Malaysia ini emang Edukasinya bagus Tapi kalau budget Enggak terlalu tinggi Jadi worth it sih Kalau emang cari Yang kualitasnya bagus Tapi Not really pricey Wow Jadi kalau Apa namanya ya Di Malaysia itu Kualitasnya bagus Tapi gak mahal Nah itu asiknya Malaysia ya Kalau misalnya Di Malaysia Pertama Itu harga Karena harga disini Itu beneran Kayak Make sense Maksudnya Kayak untuk Kuliah di luar negeri Dengan harga yang Sama kayak Kuliah di swasta Di Indo Itu menurut gue Worth it Terus abis itu Kualitas dari edukasinya Beneran dosennya Itu beneran Yang berdedikasi Ngebantu Muridnya banget Dan Keren Intinya Pokoknya berkualitas Terus abis itu Bakal Nambah Nambah Kemampuan lo Di bahasa Inggris Karena kita disini Di encourage banget Buat ngomong Pake bahasa Inggris Presentasi Dan buat semuanya Pake bahasa Inggris Terus itu juga bisa Dapat international exposure Ketemu sama temen-temen Dari beda negara Semua orang lokal Di sini Ngebangun jaringan yang Lebih luas lagi Lebih internasional Kayak gitu Ininya sih Sampingan yang tadi Yang kayak gue Jalanin sebelumnya Kayak part-time Gue bisa nyobain Ini itu Kalau di Indo Mungkin kalian Bakal gengsi gitu Sama temen-temen Kalian buat Ngerjain part-time Apa aja Walaupun kerja Di salah satu Restoran Mungkin Kalian bakal Ngerasa Gengsi Tapi kalau kita disini Kayaknya part-time Apa aja Enggak deh Hal menarik dari kampus itu Kan jauh nih Dari kota Asik Iya jadi kampus gue itu Di Kedah Yang bukan Oh Kedah Itu state Di mana State paling atas Di Malaysia Yang bener-bener Perbatasan banget Salah Thailand Jadi kampus gue Itu cuma 10 menit Ke Border Thailand Oh Sampah Terus Apa ya Kampus gue mungkin Bisa dibilang Kampus tergede Semalaysia Karena Pokoknya Luas kampus gue Kayak 1000 Hektare Lebih lah Gue juga Gak tau deh Pokoknya Kayak 1000 Pokoknya Bener-bener Sehari itu Gak Gak Selesai Hari lo tuh Gak habis Buat ngelilingin Kampus gue Gede banget Berarti ya Ya tapi Transportasi di kampus gue Ada Apa namanya Bus Apapun segala macem Dan Kayak gimana ya Kampus gue itu Bener-bener Ibaratnya Satu kota sendiri Yang mana Kayak Satu Dalam satu kampus Itu tuh Udah ada semuanya Kayak lo mau Golf Atau Mau gokart Nanti Gini bisa cek guys Di kedah ya Pokoknya Naik kuda Apapun Lo sebutin Di kampus gue Ada Iya Hibutan di kampus gue Tuh yaudah Gue tinggal di kampus aja Kalau misalnya Bosan Apapun segala macem Paling kayak Ya oke lah Sepuluh menit Jalan ke border Thailand Hal menarik dari kampus gue Di University Malaya itu Pertama lokasinya Sangat strategis Dimana Beneran di tengah Di Kuala Lumpur Oke Jadi kayak Kalau misalnya Kalian bawa orang tua Kesini Jadi gampang Mau Jalan-jalan Mau ke KLCC Mau ke KL Tower Atau misalnya Mau kemana-mana Itu deket banget Terus Menanking kampusnya Juga bagus Kebetulan University Malaya itu Ranking 59 di dunia Sama nomor 1 Di Malaysia Gitu Wow Yang menarik dari kampus gue Adalah Kalau lo pada Nonton opinipin Semuanya Terus Ada VZ kemarin Yang klarifikasi Gila Kartun pertama Yang bikin klarifikasi Nah jadi itu Apa Animatornya Salah satunya Dari MMU Terus pengisi suara Opinipinnya Dari MMU Wow Susah gak sih Masa kampus Iya Susah gak sih Pertanyaan Pertanyaan yang sama Susah gak sih Masuk ke universitas Yang ada di Malaysia As long as rapot kalian 8 deh Kalau gak salah Iya sama IELTS nya 6 Minimal Tergantung jurusannya Jadi kalau misalnya Jurusannya misalnya Kayak arsitek itu kan Gak ngebutuhin banyak Bahasa Inggris Gitu-gitu kan Jadi kayak 5,5 Temen gue masuk Terus Rapot minimal 5,8 lah pokoknya Kalau misalnya Jurusan lain Jadi tergantung jurusan kalian Kalau misalnya Mau masuk Kayak International Relations Kayak gue Mintanya 6 Kayak gitu Jadi Tiap Jurusan itu Beda-beda Terima bahasa Inggris Harus bagus Terima bahasa Inggris Tidak ada yang namanya tes masuk Jadi kalau misalkan Nilai rapotnya aja Udah Bisa mencapai Yang kayak minimal Terus dokumen-dokumennya Juga udah Ditranslate Segala macem Sama IELTS Atau TOEFL nya Kalau IELTS minimal Kalau gak salah 6,5 TOEFL itu 550 Udah bisa Kalau udah bisa masuk Gitu Oke Kenapa Malaysia Menurut gue pertama Gak terlalu jauh dari Indonesia Kalau pengen Belajar ke luar negeri Terus yang kedua Pendidikannya Emang lebih bagus Dari Indonesia Oke Ini mahasiswa yang ngomong ya Jadi pendidikan Malaysia Lebih bagus Dari Indonesia Ini juga kritikan lah Ayo kita semangat Untuk membangun pendidikan Yang pertama guys Worth it banget Kalau menurut gue Pengen kuliah ke luar negeri Pendidikannya bagus Dan gak mahal Malaysia emang Menurut gue bagus banget Kenapa harus Malaysia Karena Kalau misalnya kalian Pengen ngerasain kuliah di luar Tapi gak jauh-jauh banget Dengan harga terjangkau Dapat international exposure juga Kampusnya juga bagus Rankingnya Dan bisa menambah Development dalam bahasa inggris Dalam berteman Dalam semuanya lah Pokoknya Boleh dicoba banget Malaysia Gitu Oke Oke guys Sudah selesai videonya So ini Sebuah video yang Sangat menarik sekali Kalau menurut saya Karena sharing tentang Universitas yang ada Di Malaysia Tentunya pengalaman-pengalaman Mahasiswa yang ada Di sana Dan Saya Agak-agak gimana Gitu kan Ketika disebutkan Bahasannya Pendidikan Malaysia Lebih baik dari Indonesia Ya memang Begitulah Dan tentunya Buat teman-teman yang Masih bertanya-tanya Tentang Ya susah gak sih Masuk ke Universitas Malaysia Susah gak sih Istilahnya Ujian Pembukaan Ataupun Penerimaan Dan lain sebagainya Sudah disebutkan juga Di sana tadi Tergantung daripada Apa yang akan kita Ambil di sana Seperti itu Dan untuk harga Itu dibandingkan oleh Mahasiswa tadi Bahwasannya Swasta di Indonesia Dengan Negeri di Malaysia Itu Hampir sama Harganya Jadi Ya tidak salah Kalau kita coba Kesana guys Karena itu bisa Menambah Teman-teman kita Dan koneksi kita Di sana Dan bisa juga Ketemu dengan Orang-orang luar Karena memang Banyak sekali Di Malaysia itu Mahasiswa-mahasiswa Dari luar Seperti itu Oke cukup sekian saja Guys Reaction kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah Hawasan kita Dan Jangan berhenti Untuk senantiasa Belajar Karena belajar itu Wajib hukumnya Bagi kita Daripada Kita lahir Semenjak kita lahir Sampai ke liang lahat Seperti itu Oke saya Pemin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh